Intro Dalam menjalin kerukunan antarumat beragama menyambut tahun toleransi 2022, bagian tata usaha Kanwil Kemenak Sulsel menggelar seminar hasil rumusan kegiatan kelompok kerja moderasi beragama Provinsi Sulsel, Senin Sore. Terima kasih. Yang berlangsung Senin hingga Selasa, 14 Juni 2022. Di mana kegiatan tersebut dihadiri di antaranya staf khusus Menteri Agama secara virtual, Kak Kanwil Kemenak Sulsel, Jajaran Kanwil Kemenak Sulsel, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di Sulsel. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Kaironi menyebut, moderasi beragama di Sulsel perlu ditingkatkan lagi indeks kerukunan beragama meski Sulsel telah naik peringkat. Dan kegiatan ini salah satunya untuk mendorong Sulsel. Berdasarkan riset Kementerian Agama beberapa waktu lalu, ada tiga item dimensi yang diperoleh. Di mana indeks toleransi, Sulsel menempati ranking 14. Pada dimensi kesetaraan, ranking 20, dimensi kerukunan, dan ranking 16 dari 34 provinsi di Indonesia. Sampai saat ini, memang moderasi beragama di Provinsi Sulsel Selatan masih perlu ditingkatkan. Misalnya di indeks kerukunan umat beragama Provinsi Sulsel Selatan, dari tiga item dimensi yang diperoleh dari asli riset dari Bank Kementerian Agama, Provinsi Sulsel Selatan untuk indeks toleransi masih berada pada ranking 14, kemudian indeks pada dimensi kesetaraan masih berada pada posisi 20 dari 34 provinsi, demikian juga di indeks dimensi kerukunan sama masih berada pada ranking 16 dari 34 provinsi. Ini artinya bahwa Provinsi Sulsel Selatan masih terus menerus berupaya agar indeks perhukunan umat beragama dan di tingkat penerbangan. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, Ali Yafit, menyebut, kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas strategi pelaksanaan moderasi beragama di Sulsel, dan teknisnya tergantung masukkan peserta seminar. Selain itu, melalui kegiatan ini terbangun kesepahaman terkait moderasi beragama. Kalau moderasi beragama itu sebetulnya diharapkan bahwa di seluruh kantor kementerian agama, seluruh ASN Kementerian Agama, dan seluruh warga sebelumnya berlaku moderat. Apa artinya moderat? Moderat itu adalah kita tetap meyakini secara absolut tentang keyakinan kita masing-masing, tetapi kita tetap memberikan ruang dan saling menghormati antara berbeda agama. Diharapkan melalui kegiatan seminar ini dapat membangun kesepahaman terkait moderasi beragama, baik internal jajaran Kementerian Agama maupun masyarakat, dan Sulsel masuk peringkat kelima, baik itu pada dimensi toleransi, kesetaraan maupun kerukunan, dan juga masyarakat dibentengi dari paham-paham berbau kekerasan.